Halo Lik eh eh nah 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 mandan padang mendung Lik padahal 10 menit yang lalu itu panas gencret ya tiba-tiba patang dedek jadinya sekarang saya ngendupin seluruh seluruh lampu yang ada di ruangan ini dan untuk hari ini si sapi mau mangsa kembang tahu kembang tahu ini yang nanti kembang tahu tapi kembang tahu yang saya punya ini sudah remuk-remuk tulik ya ini kemarin saya beli sebelum saya pulang ke Jawa berarti di kulkas ini sudah sudah 8-9 bulan mau dimasak kembang nggak tahu orang remuk-remuk tapi ini saya juga bingung ya Lik ya yaudah otw capcus dulu cus pokoknya asal jadi video berhubung ini resep percobaan saya bikinnya sedikit dulu ya Lik ya di luar sudah mulai telotok 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 hujan tuh remuk-remuk begini ya mau dimansak apa ya Jal udah lah segini saja dulu selanjutnya langsung diberi air ini akan saya apa namanya akan saya rendam hingga kembang tahu ini empuk biasanya sih mandan lama sekitar setengah jaman nih udah kita tunggu ya cus sambil menunggu rendaman si kembang tahu ini Lik saya siapkan bahan berikutnya apa itu bahan berikutnya sapi ada wortel ini wortelnya saya juga cuman menggunakan seiprit ya karena yang dimasak juga cuman seiprit terus ada jamur kuping ini jamur kupingnya sudah saya cuci ininya juga sudah saya cuci ya Lik ya terus selanjutnya ini akan saya iris-iris saja yang kecil-kecil saja Lik kalau mau bikin resep kali ini ngerajanginnya ya ini akan saya rajang dadu dan lembut nah nah sebesar-besar ini tapi kalau Lik suka yang besar-besar ya monggo tuh ya Lik ya dadu ukuran lembut terus Lik untuk jamur bentar ya oh udah copot ini saya buang dulu buang kotek kemudian ini akan saya rajang memanjang eh hujannya sudah mulai deres kalau deres artinya nanti saya mandek dulu bikin videonya ya Lik ya takut gak kedengeran nih rajanginnya modelnya saya begini sapi saya gak ada jamur kuping gunakan jamur apa dong di rumah seterah jamur apa saja tapi jangan jamur kulit panu kadas kurat dan gak enak gila nih gue sapi dari zaman dulu si sapi pancin gila nih Lik dah ini segini saja nanti Liknya di rumah boleh menggunakan jamur tira jamur jamur barat jamur lah jamur-jamuran yang ada di kebunan itu ya Lik ya tapi yang bisa dimakan selanjutnya saya perlu daun bawang ini daun bawangnya akan saya pisah antara yang putih dengan yang ijo Lik yang putih STD ya STD nya si sapi ini akan saya tumis di bagian awal kalau yang bagian ijo nanti akan saya taburkan di bagian akhir ketika kompor sudah matiau oke nah oke genjus 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 terus disini Lik saya perlu bawang putih bawang putih tiga singung saja sesuaikan selerasi pada dasar ini akan saya geprek cincang eh lah 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 di resep ini saya akan menggunakan gesek bin ikan asin tapi cuma seiprit ini saya menggunakan Jambal roti, nanti Lilike boleh menggunakan Ikan asin jenis apapun Saja, yang kecil-kecil itu gak masalah Digoreng dulu, terus nanti Langsung dimasukkan ke makanan resep Hari ini juga boleh, mau dihaluskan dulu juga boleh Ya Lik ya, seterah sesuaikan Dengan selera saja, kalau saya ceritanya Ini akan saya tumis bareng bawang putihnya Saja nanti, gak akan saya uleg Biarkan saja utuh Hujan, gak bisa bikin konten Tunggu dulu bentar ya Lik ya Hehehehe Dan sekarang ini Lik, sudah hampir 2 jam Kemudian dari saya bilang hujan tadi Barusan saya memasukkan minyak goreng Langsung saja saya Mulai menggoreng bawang putihnya ini ya Genjas, genjas, genjas Genjas Tadi itu mulai masaknya jam 1 Sekarang jam 4 sore Hehehehe Karena tadi baru mulai berhenti Mulai berhenti ya Jadinya ya Beginilah kira-kira Hehehehe Nah ini bawang putihnya sudah coklat Saya masukkan bawang putih Daun bawang yang bagian putihnya ya Lik ya Saya masukkan ikan asin Nah, sebelum Terus Saya masukkan air Mandan ganyak saja Nah, udah segitu cukup Sekarang saya masukkan Wortel sama Jamur kupingnya ya Kalau Liknya menggunakan jamur tiram Ya terakhir saja nanti Nah, saya pesarkan api Terus sekarang Lik Saya akan Nah, ini ya Mengomongkan soal si Kembang tahunnya yang sudah direndam lebih Lebih dari 2 jam Berarti ini Hehehehe Ini berhubung sudah cilik-cilik ya Ya sekalian saja Kan saya gunting-gunting Modelnya panjang-panjang Seperti si jamur kupingnya tadi Lik Begini Apakah itu akan enak sapi? Enggak tahu Saya enggak tahu Ini akan enak apa enggak resepe ya Karena saya seumur-umur Belum pernah Masak yang model begini Kalau kembang tahu sih sering masak Lik Tapi modelnya enggak begini ya Nah, dirajang-rajang saja Kalau Liknya nanti males Membuat yang panjang-panjang begini Misalnya mau bikin resep ini ya Silahkan Dipotong-potong sesuai dengan selera saja Kembang tahunya ya Lik ya Terus selanjutnya Lik Masukkan saja Kembang tahunya yang sudah diiris panjang-panjang tuh ya Modelnya mirip-mirip kayak mie Saya tambahkan saus tiram Mendan banyak saya pakainya Karena bumbunya ini terlalu minimalis Selanjutnya Nah, gula pasir Lik Sudah masuk Merica Lebokkan saja Mendan banyak saya pakainya Seperti biasa Uplek-uplek ini Mendan terlalu besar ya Oh iya, saya akan menambahkan Jagung Lik Nah, ini jagungnya ya Karena menggunakan jagung pipilan Yang sudah diguduk Di sananya Jadi ini saya memasukkan di bagian akhir Liknya nanti boleh mengganti Dengan tahu Dengan sosis Setelah Pokoknya kayak Apa-apa-apa Pokoknya rajangannya yang kecil-kecil Ya Setelah ini Liknya boleh menambahkan Micin Masako Reiko Setelah Saya akan begini saja Garam Lik Lupa Belum dimasukkan Iyalah Mana garamnya Mening Nah Manten banyak saya pakainya ini Dan Seperti Nek Ini sudah matang Lik Terus sekarang Saya akan menambahkan Larutan tepung tapioca ya Liliknya boleh menggunakan maizena Setelah Yang penting ini Hanya untuk Apa Nek Nama Nelik Pengentalnya Kita tunggu mendidik sekali lagi Setelah itu baru kita matikan Pompore ya Cush Sekarang kita masukkan Daun bawangnya Dah Rampung Lik Kalau Liliknya mau menambahkan Seledri Silahkan tambahkan Saya gak ada Jadinya saya gak pakai Cukup begini saja Resepi-sipi hari ini Dan nanti dia Makin lama Akan makin mengental Semakin dingin ya Cush Cush Cuacanya habis hujan Sekarang mataharinya muncul Tapi malu-malu Sore-sore Ada sedikit Awak Dingin Maksim ribit Begitu ya Saya bikin Sok Sok apa Modelnya begini Tapi Enak banget Aroma dari Ikan asinya Bikin endol teralat Dari Lili Dan Yang bikin gurih Disini itu Betul-betul Hanya Saos tiram Jadi nanti Kalau Liliknya mau buat Silahkan Beli Saos tiram Terus Masukkan kesini ya Kalau untuk isiannya Setelah Mau ditambah dengan Tahu putih Tahu goreng Mau disuir-suirkan Ayam Boleh Mau diganti dengan Sosis Tambahin sosis gitu ya Boleh juga setelah Nunggu silahkan Disoba Bapun saya tanpa Mijin maning Enak kok Ya karena itu tadi Saos tiram Dan banyak Ini mungkin Kalau ada Apa itu namanya Seledri Lebih enak ya Oh iya Misalnya Pengen lebih segar Mungkin bisa Dikecerut-kecerutkan itu Apa namanya Jeruk Air jeruk ya Dan Kembang tahunya ini Lik Memberikan rasa Kregut-kregut ya Jamur kuping juga sama Memberikan rasa Kregut-kregut Dan Menurut saya sih Sop-sop Mundil begini Enaknya dimakan Tanpa nasi Tapi kalau Liliknya Nanti mau menambahkan Nasi Ini gak apa-apa juga Silahkan Tambahkan saja Habis deh Ya Gitu pun Anak hebung terakhir Sampai jumpa di video berikutnya Tetap jaga kesehatan Tetap jaga kesehatan Selamat bergabat Jus I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please lord give me a sign A sign